Intro Haji Memen, warga kampung Aweh, desa Aweh, kecematan Kalanganyar berhasil membudidayakan tanaman cabai setan di kebun seluas 600 meter. Kebun tersebut berada di kampung rangkong, desa Aweh, kecematan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Menurutnya, panen cabai tersebut dilakukan setiap 2-3 hari sekali, dan sekali petik menghasilkan 3 kg. Hasil dari penjualan cabai sendiri digunakan untuk membelikan pupuk. Dirinya mengungkapkan, kendala tanaman cabai yakni sangat rentan terhadap serangan hama yakni kutu kebun. Daun cabai suka keriting akibat daripada hama kutu kebun yang bersemayam di ketiak-ketiak daun dan dibalik daun. Jenis dari kutu kebun tersebut berwarna putih. Kutu kebun itulah kendala utama yang tentunya membutuhkan perawatan ekstra dalam upaya pemberontasan hamanya. Salah satu caranya dengan menggunakan obat hama insektisida. Selain kutu, kendala tanaman cabai yakni buah cabai yang cepat besuk. Buahnya berguguran, daunnya berguguran, kemudian hama patek. Haji Memen menuturkan hasil panen cabai untuk konsumsi pribadi sudah melebihi dari cukup. Justru, saat ini dari tetangga-tetangga pada pesan. Selanjutnya, Haji Memen mengatakan, kalau ada lahan lebih luas, ia akan mengembangkan budidaya tanaman cabai. Ia berharap harga cabai dipasar kembali normal lagi, harganya tidak sampai ratusan ribu. Haji Memen memprediksi harga cabai akan bertahan sampai Lebaran Ido Fitri nanti. Hal itu terjadi karena langkahnya orang tanam cabai. Warga Kalang Anyar Nano menambahkan, harga cabai dipasar rangkas pitung masih mahal. Cabai setan sudah mau satu bulan harganya masih tinggi saja. Sampai ada sedikit-sedikit para tetangga kita mesen buat konsumsi dapur. Kebetulan lagi sekarang ini lagi mahal cabai. Kita menjualnya ya di bawah itulah, di bawah harga pasar, kasihan. Itu menungguan petangga. Alhamdulillah, ada aja satu, dua, tiga buat beli pupuk lah. Itu aja. Perawatannya biasa. Pakai pupuk kandang, pupuk kimia, dan sebagainya. Pakai kendala hama kita support pakai insetisida atau sejenisnya banyak. Alhamdulillah semuanya kendala-kendala kita tangani sukses sampai menjadi begini keadanya. Apa sebab kendalanya itu cabai terutama hama yang dinamakan orang disebut kutu kebul. Kutu kebul itu menyebabkan akibat daun cabai keriting, itu akibat daripada hama kutu kebul. Yang bersama ayam di ketiak-ketiak daun atau di balik daun, jenisnya putih, yang kutu kebul lah. Kalau kita semprot, ya pasti ada bercak-bercak putihnya. Seperti kutu-kutu orangnya putih, itu yang menyebabkan cabai keriting itu kendalanya paling utama. Kita basmi, tentunya dengan insetisida yang pas, yang pas, yang khusus untuk ditujukan kutu putih. Khusus ditujukan untuk kutu putih insetisida, seperti yang berbahan insetisida abamektin. Kalau saya memakai insetisida abamektin, yang berbahan abamektin. Lagi kendala yang menyebabkan gagal panen seperti buah cabai busuk, busuk buah. Atau gugur buah, gugur daun, itu bisa menjadi kegagaran para petani. Gagal panen. Ada lain lagi, obat-obatannya ada. Seperti yang berbahan aktif, apa tuh? Belerang, seperti belerang. Belerang, sejenis-sebanyak lah ditanyain apa gimana untuk kutu busuk atau patek dan sebagainya. Kalau saya pribadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk dikonsumsi sendiri aja, mbak Ato, melebihi daripada cukup. Melebihi. Justru tetangga-tetangga pada mesen sama kita. Ya, pada tahulah harga cabai sekarang berapa. Itu panennya, pak? Kalau untuk sementara ini paling kita panen tiga kali sehari. Atau kita lihat situasi aja. Kalau sekiranya boleh, dua hari. Dua hari kita ambil lagi. Kalau ada yang banyak yang matang. Kalau sekiranya kita lihat situasinya, wah kurang nih. Berarti kita nunggu tiga hari, atau bahkan bisa empat hari. Kalau setelah habis-habisan kita ambil. Itu berapa? Kalau ini, gak menentu ya. Kalau diambil semua ya pasti sekitar, ya sedikit lah. Paling, tiga kilo. Namanya juga, bukan, tadinya kan, nyet iseng doang. Nyet iseng doang. Kepengen sih, kalau ada pelahan yang lebih luas mah. Nah, kita mau tanam lagi, gak apa-apa, sambil belajar aja. Sambil belajar. Lagi nyemai? Lagi nyemai. Lagi nyemai. Kita coba-coba lagi, kita kembangkan lagi. Ya mudah-mudahan semayanya gak gagal. Cuman 600. 600 juga kan kepotong ini. Kira-kira begitu. Kira-kira sepertinya, sepertinya mau sampai lebaran ini. Sepertinya. Normal lagi. Kasian warga-warga atau rakyat kita. Yang hobi cabai. Cabai kemakanan pokok. Semua hobi cabai. Daripada orang gede, restoran. Semua pakai cabai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.